Terlanjur viral, KPK peringatkan Puspom TNI tak macam-macam usut kasus korupsi Kabasarnas. Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta mewanti anti-Puspom TNI agar tegas saat menyelidiki kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alviandi dan Koosmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Pasalnya, kasus ini telah menjadi atensi publik. Alexander pun percaya Puspom TNI tak akan gegabuh mengambil keputusan. Diketahui, kasus dugaan korupsi yang menjerat Henry dan Afri telah diambil alih pihak TNI. Saat ini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan ke tahanan militer. Apa namanya itu, juristisi hukum yang berbeda dalam hal ini, apakah dilakukan menurut ketentuan hukum militer atau hukum sipil, maka itu bisa dilakukan secara koneksitas. Nah, sebetulnya di Undang-Undang KPK pun juga disebutkan, saya kira teman-teman sudah banyak mengetahui, ya, belakangan ini banyak sekali ahli yang berpendapat, kan begitu. Undang-Undang KPK, khususnya Pasal 42, Mas Ali, ya. Pasal 2 di sana menyebutkan bahwa KPK bermanang melakukan koordinasi dalam hal penanganan perkara itu dilakukan secara koneksitas. Tentu ini yang harus kami bicarakan, ya, harus kami bicarakan dengan pihak puspon TNI, ya. Ini terkait dengan pembentukan tim koneksitas. Kami juga, ya, oke lah, secara Undang-Undang mungkin, ya, sekali lagi, itu kewenangan yang diberikan KPK berdasarkan Undang-Undang KPK, ya. Tetapi di sisi lain, pihak TNI juga memiliki Undang-Undang tersendiri menyangkut penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota TNI aktif. Kan seperti itu. Ini masih banyak hal yang kemudian, apa, ya, akhir-akhir ini menjadi bahan masukan dan lain sebagainya. Sekali lagi, bagi kami di KPK tidak ada persoalan siapa yang menangani tetap sepanjang para pihak yang melakukan pelanggaran, ya, itu dilakukan tindakan yang tegas. Ini yang menurut kami itu lebih substansir, ya, lebih penting dibandingkan kita berdebat nanti siapa yang akan menangani. Dan saya kira pihak TNI dalam ini juga tidak akan gegabah, ya, karena sudah terlanjur, berita ini juga sudah terlanjur menjadi perhatian publik. Dan publik akan mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut yang menyangkut pihak oknum di TNI. Saya pikir itu yang lebih penting, ya, bahwa para pihak yang diduga melakukan tindak pidana itu juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlepas dari siapapun nanti yang akan melakukan penanganan perkara tersebut. Itu yang lebih penting. Terima kasih. Terima kasih.